Pemirsa memasuki AKB tahap kedua atau adaptasi kebiasaan baru, Mall Pelayanan Publik atau MPP Sumedang akan segera dibuka. Akan tetapi pembukaan MPP tersebut tentunya harus mengikuti dan melakukan protokol kesehatan yang sudah dipersiapkan oleh pihak MPP. Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang akan segera dibuka. Pembukaan MPP akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni. Meski masih terdapat kekurangan dalam mempersiapkan protokol kesehatan, tetapi beberapa persiapan lainnya terus dilakukan sehingga pelayanan akan berjalan dengan lancar. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan pembukaan MPP syaratnya memperlakukan protokol kesehatan. Masyarakat akan dilayani di MPP setelah melakukan pendaftaran secara online. Akan dibuka mulai 9 Juni 2020 ini, masuk pada pasir kedua. Setelah pasir pertama rumah ibadah, pasar, pokok, pasir kedua sekarang Mall Pelayanan Publik akan dibuka. Dengan protokol kesarnya ketat, ada pembatasan belah pengunjung, yang paling penting ini datanya online. Pemerintah Sumedang pun kini tengah mempersiapkan kebutuhan lainnya, salah satunya yakni pemeriksaan petugas. Sebanyak 67 pegawai di MPP akan menjalani tes rapid covid secara bergilir oleh petugas dinas kesehatan. Kita siap-siap jika mungkin diantara para petugas sendiri ada yang sangat positif. Jadi oleh karena itu semua petugas tanpa kecuali harus dilakukan rapid test. Sekdis MPP Atang mengatakan tes rapid ini dilakukan dalam upaya mencegah para petugas MPP terpapar virus karena mereka akan melayani dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV